Halo Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan membuat bawang jagung ya teman-teman Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah jagung Lalu bawang merah 2 dan bawang putih 1 Serta daun bawang yang sudah saya haluskan ya teman-teman Tidak lupa juga ada tepung beras sama tepung terigu ya teman-teman Ini kita akan pakai secukupnya saja Nah langkah pertama kita akan ini bisa dipipil bisa diserut ya teman-teman Kalau saya akan saya serut dengan pisau ya teman-teman Seperti ini Oh iya teman-teman tadi aku lupa bumbu tambahannya yaitu lada bubuk Petumbar bubuk, garam, dan tepung serba guna ya teman-teman Dan di sini aku mau pakai cabai, 1 buah aja cabai rawit ya teman-teman Nah sekarang kita akan blender jagungnya ya teman-teman Ini kita blender setengahnya Ini sudah saya haluskan semua ya teman-teman 2 buah jagung yang tadi Ini mau saya haluskan setengahnya Atau bisa lebih banyak, lebih enak ya teman-teman Nanti sisa dari serutan jagung ini akan dijadikan topping ya teman-teman Untuk di bawang jagungnya Nah lalu saya masukkan cabai Dan bawang merah bawang putihnya ya teman-teman Di sini Lalu kita beri sedikit air Nah ini dia hasil blenderannya teman-teman Kita langsung tuang aja ke wadah ya teman-teman Nah oke lanjut teman-teman Di sini sudah ada blenderan dari jagung Dan serutan jagung yang tadi ya teman-teman Kita campur jadi satu Lalu kita tambahkan tepung terigu ya teman-teman Di sini jika kita menambahkan semakin banyak tepung terigu Maka hasilnya semakin keras atau kebanyakan tepung ya teman-teman Tapi kalau banyakan jagungnya nanti bisa empuk gitu deh Coba kita hitung sekarang ya teman-teman Masukkan satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Dilan Sepuluh Sepuluh tepung terigu Sepuluh sendok makan ya teman-teman Maksud saya Lalu tepung berasnya Kita tambahkan Satu Dua saja ya teman-teman Dan di sini saya pakai tepung sarba gunanya Satu sendok saja Nah setelah itu Kita aduk ya teman-teman Ini kita aduk sampai rata Dan kita beri garam Ini kira-kira setengah sendok teh ya teman-teman Nah saya kasih kira-kira setengah sendok teh Oke Selanjutnya kita kasih lada bubuk Ini juga setengah sendok teh ya teman-teman Lalu kita pakai ketumbar bubuk Kalau yang ini satu sendok teh juga gak apa-apa ya teman-teman Kalau aku suka ketumbarnya banyak teman-teman Oh ya tadi saya lupa menambahkan penyedap rasa Jadi saya di sini pakai penyedap rasa Kira-kira setengah sendok teh aja ya teman-teman Nah Lalu kita tambahkan sedikit air Nah lalu Kita aduk sampai rata Oh ya tadi saya Menambahkan Saya potong-potong nih teman-teman Wortel ya Kira-kira Satu telunjuk panjangnya Saya potong kotak-kotak Ini diameternya kecil aja ya teman-teman Nah seperti ini Saya akan menambahkan wortel nanti Kita tambahkan air lagi Sampai teksturnya agak encer ya Jangan encer banget sih teman-teman Cukup kental aja sih kayaknya ya Kita aduk Lalu kita masukkan wortelnya teman-teman Sama daun bawangnya teman-teman Ini kira-kira tadi Sekitar 3 batang Kita aduk Ini saya lagi puasa ya teman-teman Jadi gak bisa sicipin Tapi dikira-kira aja Menurut saya sih Kalau nanti kurang Tinggal tambahin lagi garamnya teman-teman Oke setelah Campur semua ya teman-teman Ini kita bisa sisihkan Karena sekarang masih lama dari jam buka Maka saya akan simpan adon ini Di kulkas dulu ya teman-teman Nanti akan saya goreng Menjelang waktu maghrib Oke teman-teman Kita akan menggoreng Bakwannya ya teman-teman Pertama kita panaskan minyaknya terlebih dahulu Lalu kita tuang adonan bakwannya Kita lebar-lebarkan seperti ini ya teman-teman Karena saya suka Tekstur yang crunchy Dan tidak terlalu tebal ya teman-teman Ini kita goreng dengan api Sedang cenderung kecil aja ya teman-teman Supaya enggak cepat gosong Jangan lupa kita balik ya teman-teman Nah seperti ini Supaya matangnya merata Nah ini kita goreng Sampai tekstur luarnya Agak kering ya teman-teman Nah ini sebenarnya Sudah matang teman-teman Kalau kalian suka Tekstur yang tidak terlalu garing Ini cocok banget ya teman-teman Tapi karena saya itu Pengen yang garing Jadi saya akan terus goreng Sampai agak crunchy ya teman-teman Oke ini akan saya angkat ya teman-teman Jadi ini tidak terlalu garing Tapi kulitnya kering ya teman-teman Seperti ini Lalu kita goreng semuanya Sampai habis ya teman-teman Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Crispy di luar Lembut di dalam Silahkan mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa